Fadli Zon heran terhadap Wali Kota Surabaya teriris maharini yang mengamuk saat menelpon Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB Terkait bantuan mobil PCR, Fadli menyoroti kabar Wali Kota Surabaya itu mengamuk karena bantuan mobil PCR dari BNPB diserobot oleh rumpun kuratif gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur. Fadli Zon merasa heran, mengapa Risma begitu sering mengamuk. Fadli juga mempertanyakan apakah amukan Risma bisa menyelesaikan masalah, heran kok sering sekali mengamuk. Emangnya, mengamuk, menyelesaikan masalah? Apa tak ada cara lain? Ngeri ya, tulis Fadli melalui Twitter. Sabtu, tanggal 29 Mei 2020, kronologi Wali Kota Risma mengamuk saat itu. Risma menyebut nama Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim Joni Wahyuwadi. Risma juga mengatakan, dirinya yang meminta bantuan mobil PCR melalui beberapa koleganya. Ya? Lah ya gimana saya bilang gitu? Dokter Joni lagi, dokter Joni lagi. Dia itu orang mana pak? Saya bukan itu, saya karena minta pak. Boleh dicek ke Pak Pramono, boleh ditanya kembapuan. Sambungnya saat berbicara melalui telepon genggamnya. Seuai menutup telepon itu, Risma masih terlihat kondisi emosi. Bahkan saat menyampaikan pernyataan ke awak media, nada bicaranya masih tinggi. Sementara itu, Kadis Kominfo Surabaya AM Fixer membenarkan jika mobil PCR tersebut adalah Risma sendiri yang mengusahakan peminjamannya. Namun, setelah banyak warga yang menunggu untuk tes PCR, malah mobil tersebut tidak datang. Jadi yang jelas mobil itu kan diupayakan oleh Burisma bagaimana membangun komunikasi dengan pusat supaya bisa mendapatkan bantuan laboratorium mobile. Mobil PCR, karena beberapa hari ini jumlah swab yang diajukan tidak keluar-keluar. Sedangkan, proses di bawah masih banyak. Pada saat mobil datang di hari pertama itu warga sudah mulai menunggu sejak jam 13 ya. Tetapi mobilnya datang jam 16,00 sampai 17,00 karena harus melalui proses lagi di provinsi. Nah janjinya, besok pagi itu akan dilakukan pengambilan sampel. Pemeriksaan di warga, ujar fixer pada lain sisi Ketua Gugus Tugas Kuratif Satgas Penanganan COVID-19 Jatim Dr. Johnny Wahyuwadi mengemukakan hal tersebut terjadi karena adanya kesalahpahaman. Kita sudah rundingkan semuanya waktu malam, mobil ini mau dikirim kemana? Ternyata identifikasi di Sidoarjo sudah menunggu lama sehingga kita kirimkan ke Sidoarjo seharian di sana. Hari kedua mobil sudah ada dua standby di rumah sakit darurat. Sebelumnya sore kami sudah berkoordinasi, diskusi banyak sekali yang minta. Kemudian tulung agung dan lamongan juga banyak, katanya Jumat, tanggal 29 Mei tahun 2020, malam. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!